Job Fair tingkat Kota Tanggerang dalam edisi Hood ke-79 Republik Indonesia yang digelar Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Tanggerang resmi dibuka oleh penjabat wali kota Tanggerang, Nurdin, di Metropolis Town Square Rabu 14 Agustus dan akan berlangsung hingga Kamis 15 Agustus. Pantauan di lapangan, sejak pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, area Job Fair sudah ramai dengan antrian para pencari kerja. Hampir seluruh stand perusahaan pun tak henti-hentinya dikunjungi pencari kerja yang silih berganti. Untuk Job Fair sendiri hari ini segera kesempatan yang luar biasa bagi para pencari kerja. Kita menyediakan lebih dari 10.000 peluang kerja, formasi kerja yang sudah dikoordinasikan dengan berbagai perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang ternama seperti Gajah Tunggal, Lawson, Alfama, Indromat dan berbagai perusahaan yang lain. Ikut berpartisipasi di dalam acara Job Fair ini. Jadi bagi para pencari kerja silakan datang, kesempatannya ada 2 hari dan jumlah formasi kerja yang kita siapkan lebih dari 10.000. Ini kita berharap bisa mengurangi jumlah pengangguran tentunya atau yang belum bekerja dengan 10.000. Ini sekiranya angka yang cukup fantastis. Di event ini, Pemkot Tanggerang membuka 10.237 lawangan pekerjaan dengan 259 formasi jabatan dari 51 perusahaan. Sedangkan kualifikasi pendidikan ada 79 lawangan untuk lulusan SMP, 8.896 lawangan lulusan SMA sederajat, 970 lawangan untuk lulusan diploma 3, 1 lawangan untuk lulusan diploma 4, dan 291 lawangan untuk lulusan strata 1. Kita memiliki lawangan kerja sepanjang 10.200.000 lebih. Jadi silakan kepada rekan-rekan yang ingin mencari kerja datang ke arena Job Fair di Metropolis dari tanggal 14 Agustus sampai 15 Agustus. Para pencari kerja yang ingin memanfaatkan event ini diimbau untuk memastikan lebih dulu telah memiliki aplikasi Tanggerang Live untuk proses upload berkas lamaran ke perusahaan yang ingin dituju. Iya, pada akhirnya tetap mereka harus meng-upload dari semua CV yang ada. Sebagian nanti ter-record dalam aplikasi cakap kerja yang ada di Tanggerang Live. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, kota Tanggerang dalam 3 tahun terakhir berhasil menurunkan angka pengangguran secara konsisten. Tingkat pengangguran kota Tanggerang walaupun 3 tahun berturut-turut-turun, tapi angkanya masih tinggi. Di kisaran 83.000, kita masih 6,9 persen, masih di bawah rata-rata nasional 5,9. Jadi mudah-mudahan tahun ini tingkat pengangguran kota Tanggerang turun, walaupun secara rilis dari BPS belum keluar. Bunga Madika Rani, Anda di Adini Putra, Tanggerang TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.